Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Yang jauh segera mendekat, yang dekat, segera merapat Jumpa kembali lagi nih dengan Mewin Yang dimana Mewin akan memberikan ulasan sinetron Buku harian seorang istri untuk episode mendatang Yang semakin seru lagi untuk kita saksikan 15 September 2021 Yang dimana setelah sang nenek yang meminta maaf kepada dewa Kondisi sang nenek pun kembali drop Yang membuat dewa pun sangat cemas dengan kondisi sang nenek saat ini Namun untung saja setelah dokter menanganinya Kondisi sang nenek semakin membaik Nah Sobat TV akankah di episode mendatang Dewa akan secepatnya kembali tinggal di rumah buana Itu semua dewa lakukan untuk kesembuhan sang nenek Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Namun disini Bang Mewin akan sedikit mengulas alur cerita di episode tadi malam ya Sobat TV Untuk keperluan referensi di episode mendatang Ketegasan Nana kepada jihan yang menolak permintaan jihan untuk suaminya menjadi model cowok lagi Dan setelah Nana selesai teleponan dengan jihan Nana pun seketika tiba-tiba Nana mencuekan suaminya Dan atas ancaman dewa kepada Nana Jika Nana tidak mau menceritakan semuanya kepada dewa Dewa pun akan melakukan hal-hal yang aneh lagi Yang membuat Nana pun menceritakan semuanya kepada suaminya Dan setelah itu di saat dewa yang akan jalan ke kantor Dewa yang meminta vitamin S dari istrinya Sontak saja seketika Nana pun memberikan obat vitamin C untuk menaiki imun Yang membuat dewa pun hanya terdiam tak bisa memaksa istrinya Dan setelah itu di saat dewa yang sudah berada di kantor Salah satu setap pegawai yang memberikan berkas honor Dewa yang kemarin menjadi pengganti model pria Dan di saat dewa yang sudah membuka berkas itu Dewa pun begitu sangat tak menyangka Ternyata menjadi model itu penghasilannya begitu sangat besar Yang membuat dewa pun sekarang menjadi sangat bingung Untuk meminta izin kepada istrinya Untuk menerima tawaran menjadi modeling lagi Dan kejadian lain kedatangan Tante Merlin ke rumah Buana Bisa dijadikan saksi tentang jati diri dewa yang sebenarnya Karena Tante Merlin mengetahui jika dewa itu memang benar anak Rama Buana Dan semoga saja secepatnya akan benar-benar terungkap ya Sobat TV Dan di sisi lain Pasya yang membicarakan pengeluaran keuangan dengan Naura Di sebuah kape Karena Pasya mencurigai jika pengeluaran keuangan saat ini Di perusahaan Buana Krop itu sedikit mengganjal Yang membuat Pasya pun meminta tolong kepada Naura Tanpa sepertahuan dari si Priska Untuk mengecek laporan pengeluaran di perusahaan Buana Dan setelah itu Pasya yang melihat keberadaan Lula Di tempat kape yang sama dengan dirinya Pasya pun langsung mengejar Lula Di saat Lula akan pergi dari kape tersebut Karena Pasya yakin jika Lula saat ini salah paham Setelah melihat Pasya tengah bersama wanita lain Dan setelah itu Pasya yang menanyakan langsung kepada Lula Tentang hubungannya dengan sangat tegasnya Lula menjawab jika diantara mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa Yang membuat Pasya pun hanya terdiam Tak bisa berkata apa-apa Setelah mendengar ucapan yang dilontarkan dari mulut Lula Dan di kejadian lain Dewa yang sangat tak terima kepada si Rony Karena sudah membuat istrinya kepikiran setelah mendengar ucapan dari si Rony Yang membuat Dewa pun begitu sangat marah kepada si Rony Dan alhasil Dewa pun memberikan pelajaran kepada si Rony Dengan menggeret si Rony menggunakan mobil Dewa Yang bermaksud agar si Rony itu tidak kurang ajar lagi terhadap Nana Dan dari hal ini pun lagi-lagi antara anak dan ibu kandung Harus beradu cecok lagi setelah menyaksikan Dewa yang menggeret si Rony Dan setelah itu Dewa yang mendapatkan telpon dari Suketi Yang memberi tahu kepada Dewa jika sang Nenek sudah sadar Dan sang Nenek pun terus menerus memanggil nama Dewa Yang membuat setelah itu Dewa Nana beserta ibu para langsung menuju ke rumah sakit Dan setelah Dewa yang bertemu dengan sang Nenek Kesedihan pun terjadi karena sang Nenek yang meminta maaf kepada Dewa Karena sudah mengusir Dewa dari rumah Buana Padahal Dewa itu adalah satu-satunya cucu kesayangan Nek Ratu Dan ditambah lagi sang Nenek yang engkat tetap memberikan warisan kepada Dewa Karena Nek Ratu yang begitu sangat sayang kepada Dewa Dan setelah itu tiba-tiba kondisi sang Nenek pun drop Yang membuat Dewa pun sangat cemas akan hal ini Dan semoga saja tidak terjadi apa-apa ya Sobat TV kepada sang Nenek Agar semuanya secepatnya bisa berkumpul kembali di rumah Buana Dan semoga saja Dewa pun mau untuk kembali ke rumah Buana Demi kesembuhan sang Nenek ya Sobat TV Nah Sobat TV begitulah ulasan sedikit dari Bang Mimin Bang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton